Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan mungkin buat kalian yang mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuih lah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kemunculan kuali yang sangat besar yang membuat Xiaoyan seketika tercengang. Kaisar Iblis pun segera berkata bahwa kuali obat ini disebut dengan Yanmuding. Itu adalah hal yang paling disukai oleh Kaisar Iblis. Bahan kuali ini adalah yanmu ataupun kayu yang terkondensasi dari aura langit dan bumi. Meskipun terbuat dari kayu bahan, senjata paling tajam sekalipun tidak akan mampu memotongnya sama sekali. Setelah mendengar penjelasan singkat tersebut, Xiaoyan pun segera menatap ke arah kuali besar. Xiaoyan pun menelan beberapa air liur sebelum akhirnya bertanya tanpa menoleh apakah senior Kaisar Iblis mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Kaisar Iblis pun menjawab bahwa ia tahu ketika ia memegang kelapa Xiaoyan. Selain itu, Kaisar Iblis juga merupakan seorang alkemis dan ia merupakan orang yang terbaik di bidang alkemis. Dengan api yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, Kaisar Iblis berhasil menebaknya. Namun tingkat penyulingan Xiaoyan tidak sebagus dengan darahnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Kaisar Iblis pun segera menjentikan jarinya. Ia melemparkan beberapa gulungan kertas ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa ini semua jenis resep berbeda yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Ia akan memberikannya kepada Xiaoyan semuanya sekaligus. Mungkin hal ini akan berguna bagi Xiaoyan untuk memperbaiki pil obat. Xiaoyan pun mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan kertas yang diberikan oleh Kaisar Iblis. Hampir dari semua resep yang diperoleh oleh Xiaoyan ini benar-benar telah lama menghilang. Resep ini akan dibawa Xiaoyan ke masa depan sebagai bantuan Xiaoyan yang bahkan tidak bisa dibayangkan pada saat ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia telah berjanji kepada Kaisar Iblis. Jika klan Iblis darah dalam permasalahan maka selama Xiaoyan masih memiliki kekuatan tersebut, maka Xiaoyan akan berusaha dengan sekuat tenaga. Namun jika kekuatan Xiaoyan tidak cukup maka Kaisar Iblis tidak bisa menyalahkan Xiaoyan. Kaisar Iblis pun segera tertawa dan berkata bahwa ia percaya kepada Xiaoyan. Namun ia berpesan bahwa kuali obat ini harus digunakan sesedikit mungkin di depan orang lain. Meskipun hampir semua orang yang mengenali kuali ini sudah mati. Namun mereka harus lebih berhati-hati ketika kekuatan mereka tidak mencukupi. Bersamaan dengan perkataan tersebut ia pun langsung melemparkan kuali obat yang tergantung di udara ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangkat lapak tangannya sedikit dan kuali mengecil perlahan-melayang di telapak tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu perasaan berapi-api segera muncul secara spontan di dalam hati Xiaoyan. Energi kecil menembus tubuh Xiaoyan melalui telapak tangannya. Energi ini merembas ke dalam tubuh Xiaoyan dan itu merupakan kontrak persetujuan dari kuali Yauding. Kuali obat itu sendiri sudah memiliki spiritualitas. Tanpa seizin dari kaisar iblis jelas tidak mungkin untuk menanam segel dengan sukses. Bersamaan dengan itu kaisar iblis pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menanamkan kekuatan spiritualnya. Segel ini masih membutuhkan Xiaoyan untuk terus memeliharanya dengan kekuatan spiritual. Secara bertahap itu akan tumbuh menjadi lebih besar dan kekuatan dari pil obat yang Xiaoyan saring akan meningkat secara bertahap. Pada saat ini ia hanya merupakan sisa jiwa dan energinya saat ini benar-benar hampir habis. Oleh karena itu ia akan memberikan Xiaoyan satu hadiah terakhir. Kaisar iblis pun segera mengulurkan telapak tangannya dan perlahan membukanya. Cincin merah aneh muncul memancarkan bau darah yang sangat kuat. Ia segera berkata bahwa ini adalah cincin yang telah ia sembunyikan sepanjang hidupnya. Tetapi Xiaoyan tidak dapat membukanya pada saat ini. Xiaoyan harus mengambilnya dan setelah bertemu dengan tetua dari klan iblis darah maka ia akan merasakannya. Mereka akan menggunakan metode rahasia leluhur klan iblis darah untuk membantu Xiaoyan membukanya. Pada saat ini ia tidak memiliki banyak waktu dan segera setelah ia menghilang tempat ini akan segera runtuh. Xiaoyan harus keluar dengan cara yang sama dan Xiaoyan harus menyerahkan token iblis darah ke iblis darah dan membantu mereka. Bersamaan dengan suaranya yang terdengar sosok kaisar iblis pun menjadi sedikit lebih ilusi. Cincin di tangannya perlahan terbang ke arah Xiaoyan ketika ia meminta Xiaoyan untuk mengingat namanya bahwa ia bernama King Suantian. Di sisi lain Xiaoyan segera mengambil cincin tersebut dan menatap kaisar iblis yang sosoknya secara bertahap menjadi ilusi. Di sisi lain kaisar iblis pun segera berteriak dengan cemas memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi. Xiaoyan pun buru-buru memasukkan cincin tersebut sebelum akhirnya sosoknya segera menyapu ke arah koridor. Bersamaan dengan itu di belakang Xiaoyan seberkas cahaya dingin melesat dan langsung menuju ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun tercengang tetapi ia segera sadar bahwa itu adalah roh hantu. Xiaoyan hampir melupakan harta ini dan pada saat ini wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan pun segera melangkah ke koridor dan dengan cepat berlari ke aula di bawah. Sementara itu di sisi lain di luar pemakaman iblis lima bayangan hitam muncul lagi di langit di atas tanah yang ditempati oleh klan Xiao. Lima bayangan hitam ini adalah pria berjubah hitam yang meminta untuk menyerahkan Xiaoyan. Batas waktu tiga hari telah habis dan pria berjubah hitam itu tiba di langit di atas klan Xiao tepat waktu. Sementara itu melihat beberapa sosok yang muncul di langit Xiaoyan pun segera menyapa mereka dengan senyuman. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata setelah diskusi di antara para tetua klan Xiao. Telah diputuskan bahwa setelah anggota klan mereka keluar dari reruntuhan. Maka Xiaoyan akan bisa dibawa pergi bersama dengan mereka semua. Salah satu dari lima pria berjubah hitam pun segera berbicara dengan suara yang ringan. Ia berkata setelah ini mereka tidak akan lagi merepotkan klan Xiao. Bersamaan dengan itu tiba-tiba di belakang penghalang dan di depan gerbang batu reruntuhan sesosok pun perlahan muncul. Xiaoyan bergegas keluar dari pemakaman iblis pada saat ini. Xiaoyan pun menghela nafas panjang dan menyekah keringat di dahinya ketika ia bergumam akhirnya ia berhasil keluar. Namun begitu Xiaoyan mengangkat kelapanya Xiaoyan pun seketika tercengang. Segala sesuatu di hadapannya ini benar-benar mengejutkan dan Xiaoyan segera bergumam apa yang telah terjadi. Sesaat setelah sosok Xiaoyan muncul sebuah keributan pun segera terjadi di ruang ini. Pada awalnya banyak orang yang berpikir bahwa Xiaoyan pasti telah terkubur dan mati di reruntuhan kuno. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria tahap menengah dodi bintang satu bisa keluar dari reruntuhan kuno hidup-hidup. Tak terhitung banyaknya orang yang sadar segera bergegas maju menuju ke arah gerbang batu. Di sisi lain pria berjubah hitam yang berada di langit juga bergegas mendekat dalam sekejap. Sementara itu di sisi lain ketika Kaisar Ming melihat bahwa Xiaoyan muncul di depan gerbang batu ia juga seketika sangat terkejut. Dengan kilatan di hatinya Kaisar Ming pun mengingat kepercayaan yang diberikan oleh Xiaoli. Bersamaan dengan itu beberapa informasi tiba-tiba muncul di menak Xiaoyan dan hati Xiaoyan seketika terjekut. Pesan tersebut berkata bahwa ia adalah Kaisar Ming dan leluhur Xiaoli telah memintanya untuk mengirimkan pesan kepada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar dalam bahaya besar. Jangan keluar dari penghalang dan lari secepat mungkin serta menggunakan kompas untuk kembali ke klan Xiaoyan. Setelah mendapatkan pesan tersebut Xiaoyan pun melihat kegelapan yang berada di hadapannya dan kerumunan orang yang sangat banyak. Xiaoyan menduga bahwa ada sesuatu yang serius yang pasti yang telah terjadi. Jika tidak leluhur Xiaoli tidak akan meminta Kaisar Ming untuk mengirimkan pesan kepada Xiaoyan. Akhirnya dengan kilatan cahaya biru sebuah kumpas muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat ini gerbang batu mulai bergetar hebat dan Xiaoyan tahu bahwa ini karena jiwa dari Kaisar Iblis telah menghilang. Xiaoyan segera menyadari bahwa pemakaman kuno akan segera runtuh. Xiaoyan pun dengan cepat menyalakan kompas menggunakan fikirannya. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara tabrakan di langit dan gerbang batu pun seketika runtuh. Selama keruntuhan ini cahaya biru menyala dan sosok Xiaoyan pun menghilang di ruang ini. Xiaoyan sengaja memilih waktu menghilang bersamaan dengan reruntuhnya gerbang batu. Hal itu untuk memberikan ilusi kepada semua orang bahwa Xiaoyan telah terkubur oleh reruntuhan gerbang batu. Bersamaan dengan gerbang batu yang runtuh semua orang pun seketika tercengang. Mereka benar-benar melihat sosok Xiaoyan menghilang setelah gerbang batu ini hancur. Suara ledakan yang teredam pun sekali lagi terdengar dan pahalang energi di depan gerbang batu juga runtuh dengan cepat. Energi yang sangat besar langsung menghancurkan gerbang batu yang runtuh ke tanah. Karena runtuhnya gerbang batu dan hilangnya Xiaoyan itu menarik gemuruh suara yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menyadari bahwa dengan begitu berarti mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan dan berburu harta karun. Beberapa orang yang masih belum menyerah pun terus menyari dan berharap ada pintu masuk lain. Mereka sangat yakin bahwa Xiaoyan pasti mendapatkan banyak harta di reruntuhan gunung. Beberapa orang pun menggelengkan kelapanya tanpa daya dan menarik diri mundur. Sementara itu di sisi lain seorang pria berjubah hitam segera memandangi pria paru bayah yang berjubah hitam yang berada di tengah. Ia berteriak ketika ia bertanya mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh. Selain itu bocah tersebut juga menghilang tiba-tiba pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba pria berjubah hitam itu pun segera menuju ke arah Xiaotian dengan kecepatan yang seperti hantu. Ia segera meraih leher Xiaotian dan mengangkat Xiaotian ke udara. Xiaotian yang lengah pun seketika terkejut dan kesulitan bernafas. Pria paru bayah berjubah hitam itu pun segera dengan marah berteriak ke arah Xiaotian. Ia berkata bahwa Xiaotian benar-benar berani mengerjai mereka. Mengapa anak itu tiba-tiba menghilang pada saat ini? Apakah Xiaotian telah mengirimkan bocah tersebut pesan? Ia dapat merasakan aura meskipun kecil namun itu tidak lepas dari kekuatan spiritualnya. Xiaotian yang kesulitan bernafas pun kakinya mulai menendang dengan liar. Ia pun berhasil terlepas dan terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka tidak akan berani melakukan hal itu. Pria berjubah hitam itu pun segera bertanya kepada Xiaotian dengan marah sekali lagi. Ia bertanya bagaimana bocah itu bisa kabur. Ia meminta penjelasan dari Xiaotian sesegera mungkin. Xiaotian pun menarik nafas dalam-dalam dan ia berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu. Mata Xiaotian dipenuhi dengan ketakutan karena dalam waktu singkat sebelumnya Xiaotian hampir mati. Sementara itu orang-orang ini dari klan Himo juga datang ke sisi klan Xiao. Xiaoyong yang berada di klan Himo pun berdiri dan berkata kepada pria berjubah hitam dengan tangan terkepal. Xiaoyong segera berkata bahwa ia memiliki sebuah tebakan. Pria parubaya berjubah hitam itu pun seketika menoleh dan memerintahkan Xiaoyong untuk mengatakan hal tersebut. Xiaoyong pun segera berkata jika Xiaoyong dapat menghilang begitu saja. Maka hal itu hanya ada satu kemungkinan dan itu adalah menggunakan sesuatu seperti teleportasi. Mungkin Xiaoyong memiliki sebuah kompas yang dapat berteleportasi ke lokasi yang direkam sebelumnya dalam sekejap. Pria parubaya itu pun segera melirik ke arah Xiaoyong dan merenung sejenak sebelum akhirnya segala berbicara. Ia bertanya ke manakah sosok Xiaoyong ini pergi. Xiaoyong pun segera berkata bahwa Xiaoyong baru saja datang ke daratan ini belum lama ini. Pada dasarnya Xiaoyong tidak pernah pergi ke tempat lain dan seharusnya saat ini Xiaoyong kembali ke klan Xiaoyong. Ia mengerti bahwa pria parubaya ini meminta diantarkan menuju ke klan Xiaoyong. Ia pun berkata bahwa Xiaoyong tidak berani mempermainkan mereka semua. Ia pun segera melambaikan tangannya dan celah di ruang segera muncul di depan semua orang. Xiaoyong segera masuk bersama dengan para murid dari klan Xiaoyong. Lima pria berjubah hitam dan klan Yimo juga segera mengikuti Xiaoyong masuk ke celah angkasa. Adegan beralih ke sisi lain di sebuah aula alkemis di klan Xiaoyong. Cahaya biru segera melintas dan sosok perlahan mendarat di aula alkemis. Sosok ini jelas adalah Xiaoyong yang memegang kompas di tangannya. Pada saat ini Xiaoyong terlihat jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Xiaoyong pun bergumang tampaknya kompas ini membutuhkan energi yang kuat sebagai penuh upang. Xiaoyong tidak tahu berapa kali kompas ini akan dapat digunakan di kemudian hari. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar di telinga Xiaoyong. Xiaoyong segera menyadari bahwa ini adalah Xiaoli yang berbicara kepada Xiaoyong. Xiaoli berkata bahwa situasi pada saat ini benar-benar mendesak. Oleh karena itu mereka akan segera membahas situasi ini dengan cepat. Xiaoyong pun melihat ke arah sumber suara dan di sana sudah ada Xiaoli yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sangat serius. Di belakang Xiaoli ada Xiaolong dan juga Xiaoki. Tempat mereka berdiri adalah titik transmisi kompas ini kembali ke klan Xiao. Mereka bertiga telah menunggu Xiaoyong di sini selama tiga hari. Sementara itu di sisi lain ketika semua orang melihat Xiaoyong yang muncul. Keterkejutan pun segera muncul di mata mereka. Karena aura Xiaoyong yang telah mencapai level bintang dua dodi benar-benar membuat mereka tercengang. Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu apakah Xiaoyong telah menembus bintang dua dodi. Xiaoyong pun mengangguk dan wajah Xiaolong tiba-tiba menjadi benar-benar terkejut. Ia bergegas maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiaoyong. Kegembiraannya benar-benar melonjak pada saat ini. Sementara itu mata Xiaoli juga berbinar terang pada saat ini. Seperti yang ia harapkan dan tidak salah bahwa bakat Xiaoyong ini benar-benar luar binasa. Xiaoki yang berada di samping juga mendesah diam-diam di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoli pun segera berkata dengan sungguh-sungguh setelah ia pulih. Ia berkata bahwa tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini sekarang. Mendengar hal tersebut Xiaolong dan Xiaoki pun seketika pulih dari kegembiraan. Sementara itu Xiaoyan langsung bertanya apakah yang telah terjadi. Xiaoli pun menarik nafas dalam sebelum akhirnya mulai menjelaskan. Ia berkata karena hanya Xiaoyan yang bisa masuk ke dalam meruntuhan kuno maka banyak orang kuat menjadi cemburu dan bahkan bermusuhan dengan klan Xiaoli. Tentu saja hal ini tidak berpengaruh kepada mereka tetapi mereka tidak menyangka kehancuran ini akan membuat orang kuat yang berada dari luar kekaisaran terpancing. Beberapa orang berjubah hitam ingin klan Xiaoyan menyerahkan Xiaoyan kepada mereka setelah Xiaoyan keluar. Mereka benar-benar mengancam bahwa mereka akan menghancurkan klan Xiaoyan jika mereka tidak menuruti hal tersebut. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun segera bertanya berapa banyak orang yang ingin menghancurkan klan Xiaoyan. Xiaoli pun segera berkata bahwa kekuatan dari lima orang tersebut benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Kekuatan mereka semua berada di atas kekuatan bintang empat dodi. Bahkan Xiaoli benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan perlawanan sama sekali. Xiaoli bisa merasakan bahwa beberapa orang itu memiliki niat buruk. Sementara itu Xiaoyan adalah keturunan terbaik dari klan Xiaoyan dan merupakan harapan kekuatan dan kebangkitan dari klan Xiaoyan. Mereka tidak ingin menyerahkan Xiaoyan kepada pria jubah hitam tersebut. Oleh karena itu ia berdiskusi dengan leluhur Xiaolong dan memutuskan untuk membiarkan Xiaoyan melarikan diri. Tiga hari yang lalu mereka bertiga kembali ke klan dan membuat strategi pertahanan klan. Bersamaan dengan itu mereka meminta tolong Kai Sarming untuk mengirim Xiaoyan pesan setelah Xiaoyan keluar dari reruntuhan. Setelah selesai berbicara Xiaoli pun segera memandang Xiaoki yang berada di belakangnya. Ia menarik Xiaoki yang telah lama menatap Xiaoyan dari belakang dan berkata bahwa ini adalah cucunya bernama Xiaoki. Xiaoli akan mempercayakan keberadaan Xiaoki kepada Xiaoyan. Xiaoli pun segera meletakkan tangan Xiaoki di tangan Xiaoyan pada saat ini. Kali ini klan Xiao mungkin dalam masalah dan Xiaoli tahu di dalam hatinya bahwa Xiaoki adalah orang yang paling penting yang paling ia khawatirkan. Sementara itu Xiaoki dengan cepat menarik tangan kecilnya dari tangan Xiaoyan dengan wajahnya yang memerah. Xiaoki segera berkata bahwa ia tidak ingin meninggalkan kakek. Xiaoki telah ditinggalkan oleh ayahnya lebih awal dan pada saat ini kasih sayangnya kepada Xiaoli tidak diragukan lagi adalah yang terdalam. Menanggapi hal itu Xiaoli tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Ia pun segera berkata kepada Xiaoki bahwa situasinya benar-benar terlalu mendesak pada saat ini. Oleh karena itu Xiaoki harus mendengarkan perkataan kakeknya. Sementara itu Xiaoyan memandang Xiaoki yang cantik di hadapannya dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Namun meskipun begitu Xiaoyan tahu situasinya saat ini benar-benar sangat mendesak. Xiaoyan juga menyadari bahwa Xiaoli ingin benar-benar mereka berdua bisa melarikan diri dan dengan begitu klan Xiao akan dapat menghindari kesulitan ini di masa depan. Setelah memikirkan hal tersebut Xiaoyan pun segera mulai berbicara. Xiaoyan pun segera berkata bahwa yang mereka inginkan adalah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa mereka menginginkan Xiaoyan. Tetapi selama Xiaoyan tidak ketahuan melarikan diri maka mereka seharusnya tidak akan menghancurkan keluarga klan Xiao. Oleh karena itu Xiaoki tidak perlu ikut dengan Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terjatuh suara Xiaolong yang marah pun seketika terdengar. Xiaolong pun segera berkata apakah Xiaoyan berpikir semuanya akan baik-baik saja jika Xiaoyan melarikan diri. Jika Xiaoyan bertanya-tanya mengapa mereka menginginkan Xiaoyan tentu saja hal itu karena mereka melihat harta karun di reruntuhan kuno. Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang berhasil masuk oleh karena itu Xiaoyan pasti akan diburu. Selain itu kelima pria berjubah hitam itu bersama dengan klan Yimo. Dengan dukungan lima orang ini klan Yimo akan dengan mudah melampiaskan dendam mereka dengan memanfaatkan kelima orang berjubah hitam tersebut. Dengan begitu mereka akan sekaligus menghancurkan klan Xiao. Xiaoyan pun seketika menjadi tercerahkan setelah ia mendengar kemarahan dari Xiaolong. Namun pada saat ini Xiaoyan memiliki tebakan di dalam hatinya setelah mendengar perkataan dari Xiaolong. Xiaoyan pun ingin memastikan tebakan tersebut dan bertanya apakah mereka semua anggota dari klan iblis. Xiaoli yang telah berhadapan langsung dengan kelima pria berjubah hitam itu pun segera mulai berbicara. Xiaoli segera berkata bahwa ia tidak yakin tentang hal ini. Tetapi yang ia yakini bahwa mereka ini benar-benar sangat kuat. Selain itu klan Yimo tampaknya mematuhi mereka dan klan Yimo adalah salah satu cabang dari klan iblis. Setelah mendengar penjelasan tersebut Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya. Xiaoyan akhirnya meminta maaf karena telah menyusahkan para leluhur. Xiaoyan mungkin harus segera pergi saat ini tetapi Xiaoyan tidak bisa membawa Xiaoki karena itu terlalu berbahaya. Xiaolong pun langsung berteriak bahwa bahaya itu harus disingkirkan karena akan jauh lebih berbahaya jika Xiaoki tidak dibawa. Selain itu ia telah bersepakat dengan Xiaoli bahwa Xiaoli akan menyerahkan Xiaoki kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertegun sementara Xiaoki menatap ke arah Xiaoli yang mengangguk perlahan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Xiaoyan baru saja ingin mengatakan bahwa ia telah memiliki istri di benua Doki. Namun perkataan Xiaoyan ini tertahan ketika suara teredam terdengar di langit dan seluruh klan Xiao seketika gemetar hebat. Xiaoli pun buru-buru mengangkat kelapanya dan bergumam bahwa mereka telah datang. Gemuruh mulai bergema terus-menerus dan setiap kali suara gemuruh terdengar itu disertai dengan goncangan yang sangat keras. Xiaoli pun mengerutkan kening dan berkata mereka sepertinya menyerang formasi perlindungan klan. Tampaknya formasi perlindungan klan tidak akan dapat bisa bertahan lama. Setelah mengatakan perkataan tersebut ia pun segera meraih tangan Xiaoki dan segera meletakkannya lagi di tangan Xiaoyan. Ia pun segera berbicara dengan suara serak ketika ia meminta maaf karena kakek tidak bisa melindungi mereka dengan baik. Pada saat ini mata Xiaoli benar-benar dipenuhi dengan kelembapan setelah ia mengucapkan perkataan tersebut. Sementara itu Xiaoyan dan Xiaoki tidak bisa lagi berkata apa-apa pada saat ini. Xiaoyan segera meraih tangan Xiaoki lalu berlutut di depan Xiaoli sebanyak tiga kali. Melihat adegan ini sederet air mata segera jatuh di mata tua Xiaoli. Xiaoli dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk bangun. Xiaoyan pun meraih tangan Xiaoki dan berdiri perlahan. Xiaoki tidak bisa menahan rasa malunya karena Xiaoyan memegang tangan kecilnya seperti ini. Rona merah di wajahnya seketika menjadi lebih dalam. Xiaoli mengelus kepala Xiaoki dan berkata dengan penuh kasih kepada Xiaoki. Xiaoli memerintahkan Xiaoki untuk selalu mengingat kata-kata Xiaoyan di masa depan. Keberlangsungan dari klan Xiaoki di masa depan benar-benar tergantung kepada mereka berdua. Ketika Xiaoki mendengar hal ini rona merah di wajahnya pun langsung menghilang. Tiba-tiba semacam kekhawatiran segera muncul di hatinya. Ia tidak tahu apakah ia dan Xiaoyan akan dapat melihat kakeknya lagi setelah melarikan diri. Untuk sesaat air mata seketika menggenang di mata Xiaoki. Melihat penampilan Xiaoki yang menangis Xiaoli pun tersenyum dan berkata mengapa Xiaoki menangis. Kakek pasti akan baik-baik saja setelah semua ini berlalu. Pada saat yang bersamaan suara gemuruh pun seketika menjadi semakin keras. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk banyak berbicara. Xiaoli pun menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Sekarang mereka hanya dapat mencoba untuk melihat apakah monumen kuno kekacauan dapat dibuka. Tempatnya benar-benar tersembunyi dan sangat sulit untuk ditemukan dan Xiaoyan harus membawa Xiaoki ke monomin kuno tersebut. Sementara itu Xiaolong dan Xiaoli akan menahan mereka semua. Xiaolong pun berjalan menatap ke arah Xiaoki dan cahaya biru di tangannya seketika bergetar. Bersamaan dengan itu kompas segera muncul di tangan Xiaolong. Xiaolong pun segera menyerahkan kompas tersebut kepada Xiaoki. Xiaolong pun segera berkata bahwa ini adalah kompas. Xiaoki telah bertunangan dengan Xiaoyan oleh karena itu ini adalah hadiah untuk Xiaoki. Meskipun kompas ini tidak sebagus milik Xiaoyan namun ini memiliki lebih banyak tempat untuk direkam. Jangan pergi ke reruntuhan kuno untuk bersembunyi karena tidak ada tempat yang aman untuk klan Xiaoyan sekarang. Gunakan saja benda ini untuk melarikan diri. Xiaoki pun segera mengambil kompas dengan wajah yang memerah sementara Xiaoyan di samping masih terlihat tampak tenang. Tak lama Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaolong bahwa api kekacauan Xiaoyan hampir sepenuhnya menyatu. Xiaoyan ingin pergi ke situs kuno yang kacau dan sepenuhnya mengintegrasikan api suci kekacauan. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Xiaoki dan ketika ia hendak berbicara Xiaoyan pun tertahan. Awalnya Xiaoyan ingin memanggil Xiaoli sebagai leluhur tetapi Xiaoyan berpikir itu salah. Sekarang Xiaoyan harus mengikuti Xiaoki untuk memanggil leluhur Xiaoli dengan sebutan kakek. Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoki bahwa kakek telah berkata situs kuno ini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoki dapat menggunakan kompasnya tepat waktu. Di sisi lain melihat bahwa Xiaoyan sama sekali tidak bingung dalam situasi seperti itu. Baik Xiaoli dan Xiaolong melirik sekilas dan Xiaoki juga merasa sedikit lebih mengagumi Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaolong pun segera menepuk bahwa Xiaoyan dan berkata semuanya terserah kepada Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan harus terus memperhatikan bahaya di sekitarnya. Selain itu Xiaoyan harus dengan cepat menjadi lebih kuat agar Xiaoyan tidak menderita dengan bajingan ini lagi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaolong pun berbalik ke sekitar dan pergi ke arah Xiaoli. Sementara itu Xiaoli pun menoreh dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan harus melindungi Xiaoki. Sekarang Xiaoyan harus pergi dengan cepat ke situs kuno sementara ia akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Xiaoli dan Xiaolong pun seketika pergi setelah perkataan terakhirnya terjatuh. Xiaoyan pun menoleh ke arah Xiaoki yang membeku dan berkata bahwa mereka juga harus segera pergi. Xiaoki pun segera pulih setelah mendengar perkataan Xiaoyan dan keduanya segera pergi. Singkat cerita Xiaoyan dan Xiaoki pun telah mendarat tepat di depan gerbang batu. Melihat dua gerbang batu besar yang muncul di udara tipis Xiaoki yang berada di samping Xiaoyan memiliki mata yang sangat mengejutkan. Ia telah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun tetapi ia bahkan tidak tahu ada gerbang seperti itu di klan Xiao. Sementara itu Xiaoyan segera mengangkat lapak tangannya sedikit dan bunyi gedebuk segera terdengar. Bersamaan dengan itu api kuning muda melonjak dari telapak tangan Xiaoyan dengan warna yang memikat. Xiaoyan pun melambaikan telapak tangannya dengan ringan dan menembakkan nyala api langsung ke gerbang batu di depannya. Xiaoki yang berdiri di samping seketika tertegun saat melihat pemandangan ini. Xiaoki tidak mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki sky fire. Namun menurut pengamatannya api surgawi yang dimiliki Xiaoyan ini mirip dengan api suci kekacauan yang diceritakan kakeknya. Api kuning pucat mengalir ke gerbang batu dan pola aneh di gerbang itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Nyala api pun seketika dengan cepat menyatu dengan pola aneh ini. Bersamaan dengan itu gerbang batu pun seketika memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Xiaoyan melihat adegan ini dengan ekspresi senang di sudut mulutnya. Seiring berjalannya waktu dengan suara teredam pintu batu pun mulai terbuka perlahan. Aura kuno yang lebih intens segera terpancar dari gerbang batu dan berubah menjadi gas kuning muda. Tanpa ragu Xiaoyan segera meraih tangan Xiaoki dan berjalan menuju ke gerbang batu. Xiaoki pun mengikuti Xiaoyan dengan keterkejutan di wajahnya. Begitu Xiaoyan melangkah tiba-tiba tekanan yang tak terlihat segera menekan ke arah Xiaoki. Xiaoki pun seketika mengeluarkan erangan teredam ketika ia melangkah maju. Xiaoki pada saat ini juga memiliki api surgawi yang berada di peringkat kedua di klan Xiao. Namun api surgawi ini lebih rendah daripada api suci kekacauan oleh karena itu secara alami akan dipengaruhi oleh api suci kekacauan. Xiaoyan yang menoleh dengan bingung pun langsung mengerti alasannya. Dengan lambayan tangan Xiaoyan api suci kekacauan segera menyelimuti Xiaoki. Xiaoki pun akhirnya mulai bisa berdiri dan mengikuti Xiaoyan perlahan. Setelah keduanya masuk gerbang batu di belakangnya pun perlahan ditutup. Seluruh reruntuhan kuno kekacauan secara bertahap tersembunyi di ruang ini lagi. Sementara itu di dalam reruntuhan kuno yang kacau apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah lautan api kuning pucat. Melihat api kuning muda ini mata Xiaoyan tiba-tiba berkedip dengan takjub. Dengan lambayan tangannya beberapa api kuning muda di udara terbang ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa api kuning ini memiliki aura dari api suci kekacauan. Xiaoyan pun tersenyum karena sepertinya Xiaoyan telah datang ke tempat yang tepat. Xiaoyan pun kembali membuka telapak tangannya dan nyala api di tangannya terbang menjauh dari telapak tangan Xiaoyan. Nyala api ini sekali lagi tergantung di ruang ini. Ruang ini tidak besar dan saat ini terlihat jelas ada platform batu rendah dan datar di tengah ruang. Ada cahaya redup yang melayang di atas platform batu tersebut. Langkah kaki Xiaoyan pun segera perlahan bergerak menuju ke pusat. Xiaoki yang berdiri di belakang Xiaoyan memandang punggung Xiaoyan dan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Namun pada saat ini ia tidak banyak berpikir dan segera mengikuti jejak Xiaoyan. Pada saat ini keduanya pun bergegas menuju ke arah platform batu yang memiliki cahaya redup. Terima kasih telah menonton!